Piala Dunia Piala Dunia U17 2023 dengan melawan Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat, 10 November 2023. Sebelum menghadapi laga tersebut, tim merah putih telah pindah ke Surabaya untuk beradaptasi dengan cuaca dan lapangan. Tim asuhan Bima Sakti ini juga telah menggelar latihan resmi pertama sesuai jadwal FIFA di lapangan A Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Senin, 6 November 2023, malam waktu Indonesia Barat. Sesi ini merupakan latihan pertama tim NAS U17 Indonesia di lapangan tersebut jelang Piala Dunia U17 2023. Setelah menjalani latihan di Surabaya, penyerang tim NAS U17 Indonesia, Amar Raihan Brerkit, mengaku masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan cuaca. Apalagi, cuaca di Surabaya berbeda dari Jakarta. Pemain yang lahir dan besar di Jerman tersebut mengaku awalnya sedikit sulit beradaptasi dengan cuaca di tanah air. Dia bahkan mengaku sempat mengalami sakit kepala karena cuaca di Surabaya sedikit lebih panas dari Jakarta. Meski begitu, Amar Raihan Brerkit mengaku bahwa saat ini dia sudah beradaptasi dengan baik bersama tim NAS U17 Indonesia dan cuaca di Surabaya yang lebih panas. Latihan pertama di Jakarta sangat sulit buat saya, ujar Amar Raihan Brerkit dalam keterangan yang diterima bolasport.com, Selasa, 7 November 2023. Setelah latihan, kepala sakit sedikit, kondisi cuaca di Surabaya sedikit lebih panas, lanjutnya. Namun, karena semua pemain sudah bisa beradaptasi dengan baik, Amar Raihan Brerkit memastikan tim NAS U17 Indonesia sudah dalam kondisi siap tempur. Lebih lanjut, pemain berusia 16 tahun itu memastikan bahwa saat ini kondisi skuad Garuda Asia sudah semakin baik. Tim Merah Putih sudah menyiapkan diri dengan baik untuk menghadapi laga perdana maluan Ekuador. Amar Raihan Brerkit mengatakan bahwa saat ini tim terus mempersiapkan diri dengan matang. Menurutnya setelah tahu cuaca Surabaya, para pemain tim NAS U17 Indonesia kini dalam kondisi siap tempur. Amar mengaku bahwa kemistri antar pemain berjalan dengan baik. Dia dan rekan-rekannya tak akan gentar baik saat melawan Ekuador maupun tim lain di grup A nantinya.